Halo guys, ketemu lagi di channel Fanny Di video kali ini, Fanny mau kasih tutorial lagi yang kayak gini 3 overlay jadi 1 Kira-kira tutorialnya seperti apa ya guys ya Kita lihat, tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe-nya dulu guys Karena subscribe itu gratis Terima kasih Oke, yang pertama kita buka aplikasi CapCut-nya Kemudian klik proyek baru Nah, pilih satu foto atau video Di sini aku pakenya foto aja ya guys ya, biar lebih gampang Oh iya guys, nanti kita buatnya 3 video ya Tapi ini aku buatnya yang video pertama dulu Kemudian kalian geser Nah, di belakang itu ada watermark hitam Kalian bisa hapus aja Setelah itu, tambahkan musiknya Dengan cara klik tambahkan audio Kemudian pilih di ekstrak Nah, pilih satu video yang udah kalian download Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan 13 foto lagi Nah, klik yang tanda plus di samping itu ya guys Nah, kalau foto kamu gak banyak Kayak punya aku gini Jadi bisa bertahap gitu ya guys ya Jadi, beberapa foto ini aku pakai berulang-ulang gitu Oh iya, jadi totalnya untuk video yang pertama ini Ada 14 klip atau 14 foto ya Nah, setelah muncul di depan gini Kalian jangan lupa atur durasinya dulu Biar gak terlalu panjang ya guys ya Nah, kalian bisa ikuti keterangan yang aku kasih Oh iya guys, untuk klip 13 dan 14 Nanti pakenya itu foto yang sama ya Jadi, satu foto dibagi dua untuk klip 13 dan 14 Oh iya, kalau kalian fotonya itu gak pas seperti ini Masih ada biru-birunya gini Kalian bisa lebarkan aja Pakai dua jari kalian Pokoknya lebarnya harus sama seperti backgroundnya ya Karena nanti itu kalau mau dikasih animasi Biar gak ada garis-garisnya gitu Nah, setelah selesai semua atur durasinya Kalian bisa kembali ke klip nomor 2 Karena disini aku mau tambahkan animasi Caranya kamu tinggal klik klipnya aja Kemudian di bawah itu ada animasi Kalian klik aja Nah, pilih yang kombo Pilih sesuai dengan keterangan yang aku kasih ya guys ya Nah, untuk keterangan yang pendulum ini maksudnya Jadi, klip yang nomor 2 ini Pakai pendulum 1 Nah, klip nomor 3 pakai pendulum 2 Klip nomor 4 kembali lagi ke pendulum 1 Jadi, intinya itu gantian gitu loh ya guys Nah, disini kan keterangannya sampai klip 13 Karena klip terakhir atau klip 14 Aku disini gak pakai animasi ya guys Nah, jadi untuk klip yang 14 disini Aku mau tambahkan stiker Kalian klik aja stiker di bawah Nah, kemudian pilih yang hot Nah, disitu kalian pilih yang efek asap-asap gitu ya guys ya Jadi, kalian tinggal atur-atur Besarkan aja Nah, kemudian kalian potong Nah, setelah itu kalian bisa putar videonya dari awal sampai akhir Kira-kira udah cocok atau belum Jadi, kalau udah cocok kalian tinggal klik di kanan atas Kemudian atur resolusinya dan klik ekspor Tunggu sampai 100% Klik selesai Lanjut untuk video 2 Kita buka proyek baru lagi Nah, pilih foto atau video Jadi, tetap aku pakai foto Kemudian langsung tambahkan audio Pilih di ekstrak Dan pilih video yang udah kalian download Nah, setelah itu geser Ada watermark di belakang ini Kalian hapus aja Kemudian tambahkan 13 foto lagi Nah, ini sama seperti yang tadi ya guys ya Karena fotonya cuma sedikit Jadi, aku mau tambahinnya bertahap Nah, sebelum itu kita atur dulu durasinya Pokoknya ikutin aja durasinya sesuai dengan keterangan yang aku kasih Nah, pokoknya jangan lupa atur fotonya Jangan sampai ada biru-biru gitu ya guys ya Di dalam background Kalian bisa besarkan aja fotonya sesuai dengan background Nah, untuk klip yang ke-13 dan ke-14 juga foto yang sama Jadi, satu foto dibagi dua untuk klip ke-13 dan ke-14 Nah, setelah selesai semua atur durasinya Kalian bisa kembali ke klip nomor 3 ya guys ya Karena disini aku mau kasih animasi Di awalnya itu di klip nomor 3 Karena kamu tinggal klik klipnya aja Kemudian klik animasi di bawah Dan pilih kombo Nah, pilihnya juga pendulum 1 dan pendulum 2 Jadi, sama seperti yang video pertama ya guys ya Nah, pokoknya jangan lupa untuk klip yang terakhir atau klip ke-14 Nggak usah dikasih animasi ya Nah, ini ya guys ya Untuk klip ke-13 dan ke-14 Pakai foto yang sama Jadi, satu foto dibagi dua untuk klip ke-13 dan ke-14 Nah, tambahkan stiker untuk klip ke-14 atau klip terakhir Jadi, sama ya caranya Kamu tinggal klik stiker aja di bawah Kemudian pilih yang hot Nah, disitu kalian tinggal pilih stiker yang asap-asap gitu ya guys Nah, setelah itu kalau udah selesai Kalian tinggal putar videonya dari awal sampai akhir Kalau kira-kira udah cocok, kalian tinggal klik di kanan atas Kemudian atur resolusinya dan klik ekspor Nah, tunggu sampai 100% Klik selesai Oke, kita lanjut untuk video yang ketiga Kamu buat proyek baru Nah, pilih video atau foto Tetap aku pakenya foto Nah, tambahkan audio Pilih di ekstrak dan pilih video yang udah kalian download Kemudian kalian geser Nah, ada watermark di belakang tuh Kalian tinggal hapus aja Kemudian tambahkan 30 foto Nah, karena pasti disini fotoku dikit Aku pakenya itu bertahap Nah, setelah itu atur durasinya Sesuai dengan keterangan yang aku kasih Oh iya guys, aku ingetin lagi Untuk klip 30 dan klip 31 Itu satu foto ya guys ya Jadi dibagi dua gitu Kayak yang video yang pertama sama yang kedua tadi Jadi dua klip dari bawah itu foto yang sama Nah, setelah atur durasinya selesai semua Kalian bisa kembali ke klip nomor tiga Karena disini aku mau tambahkan animasi Kalian klik aja animasi Dan pilih yang kombo Nah, ini ya guys ya Pokoknya sesuai dengan keterangan yang aku kasih Nah, untuk klip 31 Sama ya guys ya Aku disini gak pake animasi Tapi nanti aku kasih stiker Oke, setelah itu kalian putar videonya Dari awal sampai akhir Kira-kira udah cocok atau belum Jadi kalau udah cocok Kamu tinggal klik di kanan atas Nah, atur resolusinya Dan klik ekspor Tunggu sampai 100% Pilih selesai Lanjut kita gabung videonya Dengan aplikasi yang sama Buat proyek baru Nah, pilih yang video stock Pilih yang background hitam Nah, kemudian klik format di bawah Pilih yang 9 banding 16 Nah, kalian lebarkan aja Kalau ada garis-garis biru gitu Kemudian disini Klik overlay di bawah Tambahkan overlay Nah, pilih video-video yang tadi udah kita buat Jadi berurutan ya guys ya Nah, kalau udah muncul gini Kalian bisa atur ya Videonya bisa besarkan gitu Nah, atur di tempat yang paling atas Nah, kemudian tambahkan overlay lagi Pilih video yang kedua Jangan lupa Jangan lupa besarkan juga Kalian tarik aja ke 2.0 Nah, karena disini tiap video ada suaranya Aku mau bisukan Caranya kamu tinggal klik overlaynya aja Dan di bawah itu ada volume Kalian klik Pilih geser sampai 0 ya guys ya Nah, sisain 1 overlay aja yang gak dibisukan Nah, kemudian jangan lupa Hapus watermark di belakang Setelah itu kalian atur durasi clipnya Sesuai dengan panjang overlay ya guys Setelah itu kalian putar videonya Kira-kira udah pas atau belum Jadi kalau udah pas Kalian tinggal simpan seperti biasa Klik aja tanda di kanan atas Kemudian atur resolusinya Dan klik export Tunggu sampai 100% Klik selesai Oke, sekian ya video aku kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Untuk dapet notifikasi video-video aku selanjutnya Thanks for watching Ta-ta